Pemirsa seorang penari di Denpasar, Bali tewas saat menari Rangda pada prosesi napak pertiwi saat prosesi terdapat aksi unjuk kekebalan dengan menggunakan keris. Suasana rumah warga di Jalan Sutomo, Banjar, Belonggedek, pemecutan kajak, Denpasar, Bali berubah mencekam. Kedenanda, remaja penari tewas tertusuk keris saat mesolah atau menari Rangda pada prosesi napak pertiwi. Saat prosesi berlangsung sempat rekam aksi unjuk kekebalan dengan menggunakan keris. Meski berupaya memberikan pertolongan dan melarikan korban KRSUD Wangdaya, namun nyawar maja berusia 16 tahun ini tidak tertolong. Keluarga mengaku mengikhlaskan kepergian korban. Jenazah korban ditempatkan di salah satu balai Bali yang berada di rumah duka. Untuk selanjutnya akan dipersiapkan upacara Ngaben. Sementara itu polisi masih menyelidiki tewasi remaja penari Rangda saat mengikuti upacara ritual napak pertiwi meski tidak ada laporan dari warga dan keluarga. Laporan-keluaranya tidak melapor, tapi tugas kita polisi untuk melakukan kita lanjut. Tapi bagaimana tidak lanjut? Karena ini kan ada terkait dengan budaya dan ada. Kita akan permasikan lebih lanjut nanti dengan pihak-pihak terkait termasuk pihak keluarga korban. Polisi juga meminta keterangan sejumlah orang yang ada di lokasi kejadian untuk mendalami kasus ini. Namun polisi tetap akan berkonsultasi dengan tokoh adat Bali. Dari Badung Bali, tim kontributor melaporkan.